selanjutnya saya akan masukkan ini ya ini benar-benar baru masih kemasan pada video ini saya akan mencoba teman-teman ya karena saya penasaran ada yang bilang motor itu pakai ini gak apa-apa ya ini minyak goreng merknya saya tidak sebutkan nah saya penasaran ini aman tidak untuk mesin ya karena ada yang bilang aman ada yang bilang mesinnya bikin hancur nah lebih baik saya akan membuktikan ya nanti ketika dipasang tarikannya bagaimana enak atau tidak kemudian setelah seminggu bagaimana reaksinya apakah mesin kasar atau tidak nah nanti akan saya buat videokan lagi seminggu nah karena saya penasaran ini saya sudah mencoba seperti ini teman-teman nah yang membuat saya penasaran adalah ini ini kemarin disini minyak goreng ya ketika saya panaskan menggunakan kompor salah satu oli menjadi hitam salah satu menjadi coklat tidak hitam sekali dan yang minyak goreng ini warnanya utuh warnanya tidak langsung hitam kecuali sudah buat menggoreng berkali-kali ya jadi hitam tapi ketika oli ini dipanasi baru beberapa menit saja langsung hitam nah disitu saya penasaran apakah minyak goreng bisa menggantikan oli nah dengan dipanaskan aman ya dengan dipanaskan seperti ini aman warnanya tapi kalau buat di mesin ada gesekan nah ini baru saya akan coba di mesin ini sudah saya kuras habis ya teman-teman sekarang saya akan pasang bautnya baut oli saya kurasnya dari sini tidak dari filter karena sudah sering sekali saya kuras dari filter selanjutnya saya akan masukkan ini ya ini benar-benar baru masih kemasan ya masih segel bukan oli yang saya masukkan kemasan sini ya ini benar-benar asli ini saya jungkir-jungkir tidak tumpah oke saya akan membuka disini sengaja belum saya buka biar terlihat keasliannya ya nah oke kemudian akan saya sisikan dulu 200 mili karena ini adalah 1 liter ya jadi saya buang dulu atau saya taruh disini sekitar 200 mili karena kapasitas mesinnya adalah 800 jadi kalau 1 liter dikurangi 200 mili adalah 800 mili nah kurang lebih segini ya 200 mili itu kurang lebih segini ya nanti bisa disesuaikan dengan sticknya stick oli kelebihan dikit atau kurang dikit tidak masalah yang penting jangan sampai 1 liter kalau 1 liter nanti akan keluar lewat box filter ini oke ini tidak saya skip-skip ya karena ini biar terlihat tidak anu ya disini biar tidak bohong istilahnya video pembodohan ini asli saya buktikan oke masih setengah ya baru masuk setengah liter oke sedikit lagi nah sudah habis ya ini sisa sedikit banget biarin kemudian saya akan tutup ya dan menyalakan mesinnya untuk kilometer ya kilometer saat saya ganti ini adalah 210795 ya ini nanti akan saya ingat-ingat buat minggu depan ya minggu depan ketika sudah jalan mesinnya masih terlihat biasa aja tidak ada asap ya baunya baunya biasa aja ya tidak seperti tempek goreng atau atau mungkin belum panas ya baunya masih seperti biasa bau bensin mungkin belum panas jadi olinya atau minyak gorengnya belum terbakar nah sekarang saya akan coba tes jalan ya tarikannya seperti apa nah ini saya cedah dulu aja untuk tarikan ya ini masih di jalan kampung saya rasakan biasa saja tidak tambah enteng atau tambah berat ya masih normal-normal saja ini saya tes sebentar saja tidak ada hal yang mencurigakan ya atau hal aneh belum ada ini saya tes sekitar 200 meter ya pulang pergi ya mana sih mesin aja ini nah nanti ketika sudah satu minggu akan saya cek juga olinya masih seberapa minyak gorengnya ya maaf salah terus minyak gorengnya masih seberapa masih banyak atau sudah banyak yang menguap oke ini masih normal ya sekarang kita tes panas mesinnya seperti apa nah ini sudah saya buat jalan sekitar 200 meter ya mesinnya sudah mulai panas bau dikenal potnya tetap ya tidak ada bau tempe goreng atau bau apa baunya seperti biasa bau pembakaran normal kita cek olinya apakah ada perubahan atau tidak ya warnanya ini saya akan teteskan di tempat yang berwarna putih mungkin disini ya olinya masih cukup bening ya ini olinya masih bening karena baru jalan 200 meter oke seperti ini dulu video kali ini ya mesinnya normal tidak panas sekali nah nanti setelah seminggu saya akan update lagi seperti apa efeknya nanti ya mungkin sekitar jalan 1000 kilo ya 1000 kilo satu 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 minggu ya kurang lebih 1000 atau 500 kilo ini sudah 2 10 80 oke sekian video dari saya terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.